Saya kenalkan nama asli saya Lasiman, ketika saya katolik nama baptis saya Willy Brodus, nama kaderisasi atau penguatan saya Romanus, nama asli Lasiman. Jadi saya ini nama lengkapnya ya Willy Brodus, Romanus, Lasiman, mantan penggembala kambing, mantan pangon pedus. Sahabat ofisial, dewasa ini tidak bisa dibungkiri dengan semakin banyaknya para pendeta dan gembala yang justru memutuskan untuk berpindah keyakinan. Mereka memutuskan untuk comfort to Islam atau look into Islam ya. Nah kali ini giliran salah seorang pendeta katolik yang juga memutuskan hal yang sama. Ini membuktikan bahwasannya Islam memang agama yang hak. Apa saja dan bagaimana kisahnya sehingga pendeta katolik ini memutuskan untuk masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui channel ini tentunya. Dengan pembahasan ilmu dari agama yang berbeda-beda. Agar kita dapat mengerti di mana letak rahasia kebenaran yang Allah sembunyikan di dalam perbedaan keyakinan di atas muka bumi ini. Semoga kita bisa mematik ibrah dan hikmah dari video-video yang kami tayangkan berikut ini. Saya dari sepulang katolik itu saya dilatih secara khusus di lembaga pendidikan katolik. Riwayat saya sekolah hingga pendidikan guru di sekolah pendidikan guru yang dibangun sejak zaman tahun 1922. Saya dididik di sana, selanjutnya dalam perkembangan keimanan, karena saya memang dididik jadi orang katolik dan dikader jadi orang katolik. Sehingga saya berprinsip bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama yang benar itu katolik. Karena apa? Silahkan dibuka Yohanes pasalnya A16, maksud saya A14 saja. Yohanes pasal A14 ayat 6 silahkan dibaca. Yohanes itu kalau di sini? Yohanes, Injil Yohanes. Yoh ya? Ya di situ ada, maka harus jelas. Yohanes, perjanjian baru Yohanes pasal A14. A14 ayatnya 6. Oh ini nih? Ya. Pasal? A14. Ayat 6. Ayat 6. Baca yang mantap pakai poetisasi baca Alkitab. Yoh silahkan. A14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Oke bagus, sekali lagi dibaca yang mantap. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Nah itulah, saya dulu di Katolik, di Kristen, itu pegangannya itu, inna dina inda lohil, Katolik. Itu ayatnya itu. Oh ternyata itulah ayat yang merupakan ayat peneguhan iman dalam kekristenan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kecuali melewati aku. Nah ternyata ayat inilah yang membuat umat Kristen itu sulit sekali untuk meninggalkan agamanya. Karena ternyata ayat ini juga merupakan doktrin ya, sahabat official. Tapi bagaimana sebenarnya Yesus itu? Kaitan dengan Yesus itu adalah jalan menggapai sorga. Ternyata untuk umat Islam harus tahu. Bahwa umat Yesus itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Silahkan dibaca Quran surat Ali Imran. Ayatnya ayat ke-50 sampai dengan 51. Ali Imran. Ali Imran 50 sampai 51 dibaca dengan artinya. Silahkan. Ta'awat terlebih dahulu. Ali Imran 50 sampai 51. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawuraati. Wa liuhillanakum ba'waladhi khurrim alaykum. Wa jiktu kum bi-ayatin min rabbikum. Fattaku Allah wa'atiyah minna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada sirapun mustaqim. Artinya dan sebagai seorang yang membenarkan taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mu'zizat dari Tuhanmu. Karena itu bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu karena itu sembahlah dia inilah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Isa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Jadi umat Bani Israel itu tidak sampai kepada Bapak di sorga. Kecuali melalui Yesus ketika itu berkata pada murid-muridnya. Karena Yesus itu adalah jalan yang lurus. Yaitu mengikuti tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada kitab yang telah disampaikan, diberikan kepadanya. Oh ternyata begitu. Jadi pantas saja ya, di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari. Di ayat yang ketujuh, Allah memberi kutukan kepada umat Yahudi setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, kenapa Yahudi dikutuki oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah tersebut tentunya? Karena umat Yahudi menjadi umat yang dimurgai Allah sebab tidak percaya kepada Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Sedangkan umat Kristen disebut sebagai umat yang sesat. Karena mereka percaya kepada Nabi Isa alaihi salam akan tetapi justru malah mentuhankannya atau menjadikannya Tuhan. Sebab itulah pastur Katolik ini memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Masya Allah. Itulah jalan yang lurus. Ikuti Yesus agar sampai rumah Bapak di surga. Dilanjut ayat 52. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Falamma ahas sa'isa minhumul kufraqana man ansari ilallah. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata, Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jadi Nabi Isa itu muslim. Maka kalau mau selamat, ikutilah jalan Yesus. Menjadi orang muslim. Tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada petunjuknya. Yaitu kitab-kitab suci. Baik Taurat, baik Injil. Apalagi Koran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Itulah petunjuk jalan kebenaran dan hidup agar kita sampai rumah Bapak di surga. Alhamdulillah ya sahabat ofisial. Jika saja pendeta-pendeta di Indonesia ini atau di seluruh muka bumi ini seperti pendeta Lasiman, pastinya tidak ada orang Kristen yang akan masuk neraka. Namun ternyata Allah maha adil. Karena Allah menciptakan neraka pasti juga menciptakan isinya. Yaitu orang-orang zolim dan orang-orang kafir. Karena semua itu tentunya agar kita tahu dan kita menyadari bahwasannya iblis yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu memang benar adanya dan nyata penyesatannya. Dan oleh sebab itu kita sudah selayaknya senantiasa berlindung kepada Allah dan berhati-hati terhadap penyesatan pada urusan keyakinan. Semoga Allah senantiasa menjaga petunjuknya bagi kita semua agar kita selamat di dunia hingga ke akhirat nanti. Demikian ya sahabat ofisial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwaan ahad